Dan Ibu-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir kita sampai halaman berapa? 149, Ustaz. 149. Bismillah. Kita masuk pada halaman 149. Jadi sebelum kita mulai, ada pertanyaan Ibu-Ibu. Jadi Alhamdulillah kita sudah belajar Bahasa Arab selama kurang lebih 4 bulan. Jadi Ibu-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan ada ujian. Tapi bukan ujian seperti hal yang ujian-ujian di sekolah-sekolah, bukan. Tapi ini merupakan ujian biasa. Yang tujuannya bukan untuk melihat mana yang pintar, bukan. Tapi tujuannya adalah mengukur sejauh mana penguasaan materi yang telah dipelajari oleh Ibu-Ibu sekalian. Karena kita mau mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dan efektivitas pembelajaran kita. Jadi nanti insya Allah ada ujian, ujian lisan dan tulis. Kalau ujian lisan nanti melalui Zoom, ujian tulis nanti melalui Google Form. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Ibu-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang masuk kepada Atadribul Khomis latihan yang kelima. Had, Jumalan, Kamafil, misal. Berikan kalimat sebagaimana misal, contoh. Misal, contoh ya. Ikuti semuanya, Ibu-Ibu. Gosal al-fakihata. Gosal al-fakihata. Gosal al-fakihata. Yagsil al-fakihata. Yagsil al-fakihata. Iksil al-fakihah. Iksil al-fakihah. Jadi gosala itu artinya telah mencuci. Dia telah mencuci buah itu ya. Jadi ini past tense atau fi'il madi. Dalam bahasa Arab, fi'il madi. Kata kerja lampau. Yagsil al-fakihata. Dia sedang mencuci buah. Yagsil al-fakihata. Ini fi'il mudori. Kata kerja sekarang atau present tense. Iksil. Ini fi'il amr. Kalimat perintah. Cucilah al-fakihata buah itu ya. Cucilah buah tersebut. Iksil al-fakih. Cucilah buah tersebut. Jadi ini perintah. Kata kerja. Jalat salah. Yagsil al-fakihata. Iksil al-fakihata. Iksil al-fakihata. Iksil al-fakihata. Sekarang berarti kita lanjut ke yang nomor satu. Poin pertama. Bismillah. Fafad Doli. Silahkan. Ibu Nur Asyik. Ikuti sesuai dengan. Di sini ya. Berarti kata kerjanya ini. Saribaya serbu isrob. Dan bendanya ini. Boleh Ibu Nur Asyik. Saribal... Kopi apa sih? Kopi. Teh ya atau kopi? Al-kahwah. Al-kahwah. Saribal-kahwah. Saribal-kahwah. Yaswibul-kahwah. 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 Saribal-kahwah. Dia telah minum kopi. Yaswibul-kahwah. Yaswibul-kahwah. Dia sedang minum kopi terus. Iswib al-kahwah. Iswib al-kahwah. Minumlah kopinya. Jamil. Berapa jadi fakta? Apa? Faham Ibu-Ibu? Saribaya serbu isrob. Kelihatan? Kelihatan ininya gambarnya? Sekarang asalnya nomor dua. Nomor dua. Bismillah. Ibu Anissa. Faudholi. Silahkan. Ibu Anissa. Bismillah. Oh, Afwan. Tadi gak terdengar. Nomor dua ya, Ustaz? Ya, Qoro'a. Qoro'al-Qur'ana. Ya Qoro'ul-Qur'ana. Ya Qoro'al-Qur'ana. Tapi itu bukan Al-Qur'an kayaknya. Kitab itu. Qoro'al-Qur'ana. Dia setelah membaca buku. Ya Qoro'ul-Qur'ana. Dia sedang membaca buku. Ikro'al-Qur'ana. Bacalah bukunya. Sahih. As-salis yang nomor tiga. Nuhayat Umini. Bismillah. Qoro'al-Qur'ana. Ya. Kanasa gurfataljulus. Yagnusu gurfataljulus. Terus. Uknus sapula gurfataljulus. Uknus gurfataljulus. Jadi itu kalimat. Kanasa telah menyapu. Yagnusu sedang menyapu. Uknus sapula. Baik. Sekarang yang nomor empat. Bismillah. Sofadu'ali Ibu ini. Auliyah. Silahkan Ibu Auliyah. Syahadatilfaz. Ya. Syahadatilfaz. Terus. Yushahidatilfaz. Ya. Syahidatilfaz. Atilfaz. Syahidatilfaz. Tontonlah televisinya. Atilfaz. Sahih. Al-Khomis yang nomor lima. Ibu Ilma. Bismillah. 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 Semi'al Adhan. Yasma'ul Adhan. Ismi'al Adhan. Isma'al Adhan. Isma'al Adhan. Semi'al Adhan. Dia telah mendengar Adhan. Yasma'ul Adhan. Dia sedang mendengar Adhan. Isma'al Adhan. Dengarlah Adhan tersebut. Sahih. As-Sahadis yang nomor enam. Ibu Reni. Bismillah. Itu gambar jadwal lain, Ustaz. Ya, betul. Jadwal. Jadwal Dirosi. Katabal Jadwal Dirosi. Yaktubu. Jadwal Dirosi. Uktub Jadwal Dirosi. Katabal. Dia telah menulis. Al-Jadwal Dirosi. Tabel pelajarannya. Yaktubu. Dia sedang menulis. Al-Jadwal Dirosi. Tabel pelajarannya. Uktub tulislah. Al-Jadwal Dirosi. Tabel pelajarannya. Sahih. Barakolofiq. Sekarang, nomor satu lagi. Ibu Sita. Bismillah. Syaribah Al-Kahwah. Yashrobu Al-Kahwah. Isrobu Al-Kahwah. Syaribah Al-Kahwah. Dia telah minum kopi. Yashrobu Al-Kahwah. Dia sedang minum kopi. Isrobu Al-Kahwah. Minumlah kopinya. Sahih. Asalnya nomor dua. Ibu Yanti. Bismillah. Al-Qur'an Al-Kitab. Al-Qur'an. Al-Qur'an 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 Al-Kitab. Yakro'ul Al-Kitab. Yakro'ul Al-Kitab. Ikro'ul Al-Kitab. Ikro'ul Al-Kitab. Ikro'ul Al-Kitab. Koro'a itu artinya dia telah membaca Al-Kitab, bukunya. Yakro'ul Al-Kitab. Dia sedang membaca bukunya. Ikro'ul Al-Kitab. Bacalah bukunya. Sahih. Sekarang asalis yang nomor tiga. Ibu Zikri. Bismillah. Ikro'ul Al-Kitab. Ugnus Al-Gur'af. Ugnus Al-Gur'af. Ugnus Al-Gur'af. Sapulah ruangannya. Jamil. Jamil. Baruqalafiq. Assalamualaikum. Akhirnya ada pertanyaan ya, Umar. Yaknusu apa yaknisu, Ustaz? Yaknusu ini. Karena saya itu telah menyapu. Televisi apa, Ustaz? Apa? Televisi apa, Ustaz? Televisi itu Tilfaz. Atilfaz. Atilfaz. Ya, Atilfaz. Baik. Tulisannya begini, Atilfaz. Atilfaz. Jelas. Jelas, Ustaz. Halo, nakasual, ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke bawah, Ibu-Ibu. Bismillah. Atadri, Busadis, latihan yang ke-6. How will kama film misal, ganti, sebagaimana contoh. Ya. How will kama film misal, ganti, sebagaimana contoh. Al-Misal, ikuti semuanya, Ibu-Ibu. Katabal mawadad dirosiyah. Katabal mawadad dirosiyah. Katabal mawadad dirosiyah. Uktub al-mawadad dirosiyah. Uktub mawadad dirosiyah. Mawadad. Ad dirosiyah. Katabal, dia telah menulis, al-mawadad dirosiyah. Materi-materi pelajarannya. Uktub tulislah, al-mawadad dirosiyah. Materi-materi pelajarannya. Nah, itu ya. Ini itu kata lampau dengan kata perintah. Jelas. Jadi sebutkan kata perintahnya gitu. Sebetulnya sudah ini yang tadi. Seperti yang tadi di atas ya. Bismillah. Tafadulis silahkan. Ibu Nur Asik, nomor satu. Sari bal-kahwad tu. Sari bal-kahwad tu. Ya, terus. Minumlah. Aswib. Aswib. Iswab. 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 Iswab al-kahwad tu. Iswab al-kahwad tu. Minumlah kopinya. Iswab al-kahwad tu. Sahih. Jamil. Barok Allah. Aswab. Aswab nomor dua. Tafaduli silahkan. Ibu Anissa. Bismillah. Ikro al-kitabah. Koro al-kitabah. Ikro al-kitabah. Dia telah membaca buku. Ikro al-kitab. Bacalah bukunya. Terkata kerja perintah. Asalis yang nomor tiga. Aswab al-kitabah. Afaduli. Nurhay Tuminin. Maaf. Nurhay Tuminin ada. Ustaz. Nomor tiga ini. Kanas al-gurfa. Ya. Kanas al-gurfa. Ugnus al-gurfa. Ugnus al-gurfa. Sapulah ruangannya. Sahih. Sekarang yang nomor empat. Arobi. Bismillah. Tafaduli. Silahkan. Ibu Aulia. Atau Ibu Ilma. Bila Ibu Ilma. Syahid At-Tilfaz. Syahid At-Tilfaz. Syahid At-Tilfaz. Syahid At-Tilfaz. Televisinya. Sahih. Al-Khomis yang nomor lima. Ibu Reni. Bismillah. Sami Al-Adhan. Isma' Al-Adhan. Isma' Al-Adhan. Sahih. Dengarlah televisinya. Pak Azhan ya. Isma' Al-Adhan. Dengarlah televisi tulisinya. Azhan. Azhan ya. Isma' Al-Adhan. Sahid saya nomor enam. Ibu Sita. Katabah Mawad Ad-Dirosiah. Ya. Uktub Ad-Dirosiah. Uktub Al-Mawad Ad-Dirosiah. Tulislah materi-materi pelajarannya. Sahih. Sekarang yang nomor satu lagi. Ibu Yanti. Ganti kohohohannya dengan susu. Susu apa? Susu masih ingat? Halo. Laban. Halib. 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 Ya. Bagaimana? Minumlah susunya ini. Bagaimana Ibu ini? Biati. Sarib. Sarib. Sarib Salis. Isrobis Salis. Salis. Halib. Isrob Al-Halib. Isrob Al-Halib. Al-Halib. Sahih. Sekarang yang nomor dua. Ibu ini silahkan Ibu Zikri. Bacalah Quran-nya. Bagaimana? Iqro Al-Kitab. Iqro Al-Kitab. Quran ya. Bukan kitab. Iqro Al. Iqro Al-Quran. Iqro Al-Quran. Bacalah Quran ya. Itu adalah contoh kata perintah vilama. Jelas ya Umat? Rahim Tuna? Rahim Tuna. Nah. Haluna Kesua, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Bismillah. Di Mulakhos At-Tarokim. Kesimpulan dari ungkapan-ungkapan yang kita pelajari. Sekarang yang nomor satu. Bismillah. Tafat Doli. Ibu Nur Asik. Boleh. Saakunu itu saya akan menjadi. Saakunu. Saya akan menjadi muda risan. Seorang guru. Saakunu Tobiban. Saya akan menjadi seorang Tobib Dokter. Saakunu Poliban. Saya akan menjadi seorang mahasiswa. Saakunu muda risatan. Saya akan menjadi seorang guru perempuan. Saakunu Tobibatan. Dokter perempuan. Polibatan mahasiswi. Jadi Saakunu itu saya akan menjadi. Sekarang Ibu Nur Asik. Saya akan menjadi seorang insinyur. Bagaimana? Ibu Nur Asik. Bisa? Saya akan menjadi seorang insinyur. Saakunu Muhandisatan. Iya. Saakunu Muhandisatan. Saakunu Muhandisan. Sahih. Sekarang saya akan menjadi seorang Ibu. Bagaimana? Saya lagi? Iya. Ibu Nur Asik. Saakunu umatan. Uman. 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 Saakunu uman. Saakunu. Sudah cukup ya. Uman ya. Ibu aja. Baik. Sekarang Ibu Anisa nomor dua. Asani. Bismillah. Katabah. Uktub. Syaribah. Isyrob. Koro'ah. Ikro'ah. Kanasa. Uknus. Syahada. Syahid. Jamil. Katabah. Dia telah menulis. Uktub. Tulislah. Syaribah. Dia telah minum. Isyrob. Minumlah. Koro'ah. Dia telah membaca. Ikro'ah. Bacalah. Kanasa. Dia telah menyapu. Uknus. Sapulah. Syahada. Dia telah menonton. Syahid. Tontonlah. Sekarang. Tulislah. PR-nya. Bagaimana Ibu Anisa? Tulislah PR-nya. Uktub. Wajibal Manzil. Ya. Uktub. Wajibal Manzil. Tulislah PR-nya. Sekarang. Minumlah. Teh-nya. Bagaimana? Afwan Ustadz. Suaranya terputus. Minumlah tehnya. Isyrob asya'i'ah. Asya'i'ah. Oh say'i'ah. Isyrob asya'i'ah. Minumlah tehnya. Isyrob asya'i'ah. Sahih. Sekarang. Bacalah. Al-Fatiha. Bagaimana? Iqro al-Fatiha. Sahih. Sekarang sapulah dapur. Uknus al-Mabbaha. Eh. Al-Mabbaho. Matbaho. Ya. Ya. Pake koe. Sekarang tontonlah. Eh. Apa. Tontonlah ini. Tontonlah. 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 Ibu-ibu sering ini. Kalau apa. Kalau luang ya. Jangan melihat YouTube yang tidak bermanfaat. Kalau mau lihat YouTube. Lihatlah materi-materi pelajaran kita ya. Sambil meroja. Saib. Termasuk baca tulisan-tulisan kita. Baik itu di media sosial maupun di website. Meskipun website ini. Yang urusnya masih ini ya. Masih belum ini. Belum perhatian. Jadi tampilannya masih sederhana. Saib. Al-kulihal yang penting kita coba memulai. Merintis. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi ibu-ibu ya. Itu ya. Siap ibu-ibu siap. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang Nurha Ituminin. Asalis nomor tiga. Jamil, Jamil. Sekarang Cucilah Gamisnya bagaimana? Ya Ustaz Bosalah Yaksilu Iksil Yaitu kan Iksilu Cucilah Cucilah gamisnya bagaimana? Gamis itu Masih ingat? Gamis? Gamis itu bukan Gamis itu kemeja ya Gamis itu saub Gamis itu bisa saub Bisa jilbab At-saubah Iksil at-saubah Saub Bisa juga jilbab Jilbab itu gamisnya Baju terusan itu Taib Ya itu ya Haruslah kesalahan Yang mahal ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita lanjutkan lagi Yang nomor 4 Bismillah Yang nomor 4 Taufadolibu Ilma Ikrohi baca nomor 4 Taufadolibu Ilma Taufadolibu Ilma Taufadolibu Ilma Taufadolibu Ilma Taufadolibu Ilma Taufadolibu Ilma Taufadolibu him Saya adalah mahasiswa di Universitas Damaskus di Universitas Umul Kuro Tolibah itu mahasiswi Saya mahasiswa di Fakultas Kedokteran Saya mahasiswi di Fakultas Kedokteran Saya mahasiswi di Fakultas Kedidikan Sekarang Alkomis yang nomor 5 Silahkan Ibu Marni Bisa Ibu Marni nomor 5 Al-Baytu Al-Baytu Ba'idun Al-Baytu Ba'idun Al-Baytu Ba'idun Ba'idun Al-Baytu Ba'idun Al-Baytu Ba'idun Al-Baytu 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 Ba'idun Al-Baytu Masjidnya jauh dari rumah Al-Hammam Kamar mandinya Ba'idun Al-Baytu Al-Baytu ruangan Al-Madrosah, nah ini karena Madrosah ada tamar butoh di ujung jadinya Ba'ayi Datun Al-Madrosah itu Ba'ayi Datun Anil Maktabah sekolahnya jauh dari perpustakaan Al-Jami'atu Ba'ayi Datun, universitasnya jauh dari Al-Masjid, dari masjid Al-Gurfatuh, ruangannya Ba'ayi Datun Anil Hammam, jauh daripada kamar mandi itu ya, itu menggunakan kalimat Ba'ayit dan Ba'ayidah sekarang yang nomor nomor 6 Tafodoli, Bureni, Bismillah Fi'ayil Jami'ati Tatrusu Fi'ayil Jami'ati Tatrusina Fi'ayil Jami'ati Fi'ayil Masjidin Tusalli Fi'ayil Masjidin Tusallina Fi'ayil Baiti Taskunu Fi'ayil Baiti Taskunina Fi'ayil Gurfati Tanamu Fi'ayil Gurfati Tanaminah Fi'ayil Maktabatan Maktabatin 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 Fi'ayil Maktabatin Takro Takro Fi'ayil Maktabatin Takroina Fi'ayil Maktabatin Fi'ayil Jami'atin Di universitas yang mana Tadrusu Kamu belajar Itu untuk laki-laki Itu untuk laki-laki ya Kalau untuk perempuan Tadrusina Fi'ayil Masjidin Di masjid yang mana Tusalli Untuk laki-laki Kalau untuk perempuan Tusallina Fi'ayil Baitin Di rumah yang mana Taskunu Kamu tinggal Kalau untuk perempuan Taskunina Fi'ayil Gurfatin Di ruangan yang mana Tanamu Kamu tidur Kalau untuk perempuan Tanaminah Fi'ayil Maktabatin Di perpustakaan yang mana Takrou Kamu membaca Kalau untuk perempuan Takroina Jelas Ya Umahat Jelas Ibu Wadi Wadi Ya Sekarang Saya tanya nih Ibu ini Ibu Reni Fi'ayi Jami'atin Tadrusin Atrusu Fi'ayi Jami'atin Jami'ati Bogor IBP Jami'ati IPB Ya IPB aja Sebutkan IPB Jami'ati IPB Sama dong Bu Oh sama ya Ini banyak yang dari IPB ya Siapa saja selain Ibu Reni dan Ibu Ilma Dari IPB Ada lagi Baik Jadi Alhamdulillah Apa Adrusu Fi'ayi Jami'ati IPB Saya belajar di IPB University Ya Kan sekarang istilahnya begitu ya IPB University Yang nomor 2 Sekarang Fi'ayi Masjidin Tussolina Ibu Sita Fi'ayi Masjidin Tussolina Al-Aid Tussolina Aid Fi' Masjidil Abu Bakar Fi' Masjid Abu Bakar Fi' Australia Sahih? Ya Di Masjid Abu Bakar Di Australia Itu biasanya Imamnya orang mana Ibu? Lebanon Kotipnya sama orang Lebanon? Ya Lebanon Pakai bahasa Inggris? Ya Inggris sama Arab sih Ustadz Oh Inggris sama Arab ya Masjid Jamin Jamin Nanti mudah-mudahan kita bisa buat Santren di sana ya Insya Allah Ya Biar apa Banyak orang muslimin Mempelajari agama mereka Secara bertahap Dan secara serius Ibu Sitiratna Selang fi'ayi Madinatin Tusskunina Fi'ayi Madinatin Tusskunina Apa jawabnya kota Ustadz? Fi' Askunu Saya tinggal Askunu Askunu Fi' Sukabumi Madinah Eh Mas Fi' Madinah Tisukabumi Lepasih balik Askunu Fi' Madinah Tisukabumi Ya Saya bilang kan Bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia ya Tidak dibalik Tidak dibalik ya Kalau bahasa Inggris Iya dibalik Kalau di bahasa Arab tidak Kota Sukabumi Madinati Sukabumi Sama ya Jadi lebih mudah ya Madinati Sukabumi Sekarang Ibu Yanti Fi'ayi Gurfatin Tanah Amina Ibu Yanti Fi'ayi Gurfatin Tanah Amina Anamu Jawabannya saya Anamu Saya tidur Anamu Fi' Di ruangan Di ruangan mana Ibu tidur Filhammam 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 Kamar mandi Kamar mandi Ya betul Gurfatin Naum Ruangan tidur Naum Tidur Ini nama ya Namu Naum Itu dari tidur Kata tidur Sekarang Bismillah Ibu Nur Asyik Lagi Fi'ayi Makta batin Takroina Ibu Nur Asyik Akrau Makta Saya membaca Makta Makta Di Di Makta batin Apa Makta batil Perpustakaan daerah Nah Fi'amakta batil Fi'amakta batil Madinah Di perpustakaan Kota Madinah Fi'amakta batil Madinah Fi'ayi Madinah Tintas Kunina Taskunu Fi'amakta batin Fi'amakta batin Foleywali Foleywali Mandar Foleywali Mandar Foleywali Mandar Di Sumatera Sahih Sulawesi Barat Di Sulawesi Sulawesi Barat Oh Sulawesi Barat Foleywali Mandar Sulawesi Oh Sahih Sahih Barat Aluna Kasuali Umahan Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Kita lanjutkan lagi Di halaman selanjutnya Di halaman selanjutnya Lihat Ini dilewat Bagian Aswat Ini dilewat Sekarang Kita masuk ke Bagian Al-Kalam Ya Percakapan Tadi Bulawal Latihan pertama Tabah Delil Hiwar Mu'adza Milik Kama Fil Misal Silahkan Tukar Hiwar Dengan teman kau Sebagaimana Misal Contoh Al-Misal Ikuti semuanya Ibu Ila'ayna Tadhabu Ya Ahmad Ila'ayna Tadhabu Ila'ahhabu Ya Ahmad Adhabu Ila'al Madrasah Adhabu Ila'al Madrasah Al-Waktu Mubakirun Al-An Al-Waktu Mubakirun Al-An Al-Madrasah Ba'idatun Al-Anil Al-Bayt Al-Madrasah Sa'idu Ba'idatun Al-Anil Al-Bayt Hal Tadhabu Bissayyaro Hal Tadhabu Bissayyaro La'adhabu Bilha'filah La'adhabu Bilha'filah Hila'ayna Tadhabu Kemana Kamu Pergi Ya Ahmad Wahai Ahmad Adhabu Ila'al Madrasah Saya Pergi Ke sekolah Ya Adhabu Itu Saya Pergi Jadi Kalau Saya Itu Pakai A Kalau Kamu Pakai Tak Al-Waktu Mubakirun Al-An Oh Waktunya Mubakir Pagi-pagi Sekali Sekarang Al-An Itu Sekarang Al-Madrasah Ba'idatun Anil Bayt Sekolahnya Ba'idatun Jauh Anil Bayti Dari Rumah Far From Home Nama Nama Apakah Apakah Kamu Pergi Dengan Naik Mobil Apakah Kamu Pergi Bisa Dengan Naik Mobil Saya Tidak Saya Pergi Dengan Naik Hafila Hafila Itu Apa Ibu Ibu Kereta Kereta Bis Apa Odong-odong Ibu Bis Bis Kalau kereta Nanti kita Nah Seperti ini Percakapannya Tinggal ganti Tempatnya Yang ada Di sini Maktabah Maktabah Masjid Kuliah Dan jamiah Gampang Ini ceritanya Perempuan Kalau ini Pertanyaan Untuk Laki Berarti Kalau Untuk Perempuan Bentuknya Tazhabina Pertanyaannya Tazhabina Jadi Pakai Ya Dan Nun Di Ujung Nanti Kita Di Pelajaran Nahu Insyaallah Akan Pelajari Silahkan Yang nomor Satu Ibu Anissa Dengan Nur Nur Haitu Minin Bisa Nur Haitu Minin Bisa Ustaz Tiba Anissa Silahkan Yang nomor Satu Yang nanya Ini diganti Untuk Perempuan Ya Betul Berarti Nama Ini ya Bukan Nama Ahmad Bukan Jadi Nur Haitu Minin Wawannya Nur Hayat Al-Mu'minin Ila Aina Tazhabina Ya Nur'aytul Muminin Azhabu Ilal Maktabah Al-Waktu Mubakirun Al-An Al-Maktabatu Ba'idatun Anil Ba'iti Hal Tazhabina Bisayyarah La Azhabu Bilha Fila Al-Maktabatu Perpustakaannya Ba'idatun Jauh An Dari Al-Bayt Dari rumah Ya Ibu-ibu Itu ya Contohnya Nomor 2 Ashani Bismillah Silahkan Ibu Ilma Dengan Ibu Marni Ibu Ilma Yang tanya Nomor 1 Nah Ustaz Ila Aina Tadhabi Naya Tadi siapa Ustaz Temannya Tadi Ibu Marni Ila Aina Tadhabi Naya Marni Ibu Marni Bisa Kalau tidak Bismillah Ibu Reni Bismillah Ibu Reni Coba diulangi Coba diulangi Ibu ini Ila Aina Tadhabi Naya Reni Ashabu Ila Mukhtabar Al-Waktu Mubakirun Al-An Al-Mukhtabar Ba'idun Ba'idun Anil Bayti Sahih Hal Tadhabi Nabis Sayyaro La Azhabu Bilha Filah Jami Al-Mukhtabar Ba'idun Mukhtabar itu Laboratorium Ba'idun Bukan Ba'idatun Karena Ba'idatun itu Hanya untuk Benda yang Ujungnya Ada tamar butoh Jadi kalau ada Tahap ini Mu'anas Baru Ininya Ba'idatun Kalau tidak Seperti Mukhtabar Berarti Ba'idun Ya Muzakar Ba'idatun Sekarang Bismillah Ashalis Yang nomor tiga Afaduli Ibu Marni Bisa Ibu Marni Ibu Marni Dengan Ibu Sita Ibu Marni Yang tanya Ibu Sita Jawab Bismillah Masjidun Tata 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 Ini untuk perempuan Sita Ibu Sita Adhabu Ila Masjid Sahih Al-Waktu Mubakirun Al-An Al-Masjid Bangitun Anil Bayit Hal-Tathabina Bisayyara La Adhabu Bilha Fila Muntas Jamil Sekarang Al-Rubi nomor empat Ibu Siti Rabna Ningsi Dengan Ibu Yanti Ibu Siti Yang tanya Ibu Yanti Yang jawab Bismillah 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 Ila aina Tathabina Ya Yanti Sahih Tathabu Ila Kulia 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 Sahih Al-Waktu Mubakirun Al-An Sahih Kulia Tan Baidatan Anil Bayit Al-Kulia Tu Baidatun Al-Kulia Tu Baidatu Anil Bayit Sahih Hal Tathabina Bissayyaro La Azhabu Bil Hafilah Muntas Muntas Sekarang yang nomor lima Al-Khamis Ibu Zaitun Ya Ibu Zaitun Dengan Ibu Nur Ibu Zaitun Bisa Ibu Zaitun Kalau tidak Ibu Nur Dengan Ibu Anissa Ibu Nur Yang tanya Ibu Anissa Jawab Bismillah Bismillah Siapa tadi Ya Uhti Anissa Ibu Anissa Ya Anissa Uhti boleh Al-Habu Ilal Jami'ah Sahih Ini ya Nomor lima Al-Waktu Mubakirun Al-An Al-Jami'atu Baidatun Anil Bayit Hal Tathabu Tal Hal Tathabina Bissayyaro La Ad-Habu Bilha Filah Jamil Barakallahu Aksanallah Hilaik Sekarang Mas Damir Kita lanjutkan lagi Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan lagi Ini terkait dengan Bilangan Ya Nah ini Berarti kita harus jelaskan Terkait dengan Jama Sistem Jama Ya Kalau tidak salah Pernah kita jelaskan Tapi kita jelaskan lagi Sedikit Baid 154 Kita jelaskan Di ruang kosong Ya Perhatikan Ibu-Ibu Jadi Di dalam bahasa Arab Seperti bahasa-bahasa yang lainnya Ada yang disebut Bilangan tunggal Ya Kata tunggal Ada yang disebut sebagai Kata Jama Ya Tunggal dan plural gitu ya Mfrod dan Jama Cuma bedanya Di dalam bahasa Arab Ada bentuk dua Yang disebut Musana Musana Gitu ya Jadi kalau satu Itu disebutnya Mufrod Kalau dua Disebutnya Musana Hampir sama sebetulnya ya Bahasa lain Juga ada Seperti ini Cuma bedanya Di bahasa Arab Ada Bentuk dua Musana Dan yang tiga Atau lebih Kalau dalam bahasa Arab Sampai sepuluh ya Tiga sampai sepuluh Jama Ini ada tunggal Ada bentuk dua Dan ada bentuk Jama Bentuk Jama itu Tiga sampai sepuluh Jadi satu Dua Tiga Empat Lima Sampai sepuluh Contoh bentuk tunggal itu Kita ambil contoh Kitab Kitabun Alias buku Nah kalau dua buku Kitab Ini kalau dua buku Kitab Atau kita Disini Kitab Bani dua Ya Dua buku Kalau misalkan Banyak Kalau misalkan Banyak Tiga sampai sepuluh Jama itu ya Kutub Kutubin Ini kalau Kalau banyak Tiga sampai sepuluh Ya ibu-ibu Jelas ibu-ibu jelas Kutubunnya Ustadz ya Itu nanti Ya kutubun Tapi nanti Apa Kalau dengan bilangannya Nanti jadinya kutubin Ya Sebetulnya ini kutubun Memang asalnya kutubun Tapi jadi nanti kutubin Nanti kita akan jelaskan Ya Baik Contoh misalkan yang kedua Masjid Kita ambil contoh masjid Atau jelaskan masjid Yang muan mas Madrosa 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 ini Sekolah Kalau dua sekolah Apa ibu-ibu Madrosa Madrosa Tani Madrosa Madrosa Tani Ya Jadi Kalau dua sekolah Madrosa Tani Dan inilah Kalau dua Dua benda itu Jadinya ditambahi Alif Nun Ya Ditambahi Alif dan Nun Ya Jadi Alif dan Nun Ini menunjukkan pada dua Kitab Kitabani Madrosa Madrosa Tani Semua benda Ditambahi Alif Kemudian Kalau banyak Madaris Ini sebut sebagai Bentuk jama Baik Jelas ibu-ibu Pak Ustad Tanya Pak Ustad Boleh Kalau Saya punya dua Saudara laki-laki Apa bahasa Arabnya Dua Saudara laki-laki Kalau Saudara laki-laki Kan Kalau satu Ahun Kalau Satu orang Ahun Ini sambil Belajar Dari awal Ahun Kalau dua Berarti bagaimana Ibu-ibu Ahoni Ahoni Ahuni Ahoni Ahoni itu dua Saudara laki-laki Ahoni Kalau Saudara perempuan Ahwat Tani Atau Ahwani Bukan Kalau dua Saudara perempuan Sekarang Kita disini Yang Ahwat Ini Uhtun Perempuan Kalau satu Kalau satu orang Uhtun Kalau dua orang Berarti ibu-ibu Uhtani Uhtani Ini Ini Kalau satu Uhtun Kalau dua Uhtani Jelas Ibu-ibu Ada pertanyaan Ada pertanyaan Sekalian yang banyak Sekalian yang banyak Nah Kalau ini Ahun itu Jadinya Ikhwan Ikhwan Jadi Ikhwan itu Bukan satu orang Ikhwan itu Artinya Banyak Saudara-saudara Laki-laki Ikhwan 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 Nah Kalau perempuan Ahwat Ahwat Ini kalau Jama Kalau banyaknya Jelas Ada pertanyaan Ustaz Berarti Kalau yang Dua itu Pasti ditambahin Alif sama Nun Tapi kalau Tiga itu Enggak pasti ya Bentuknya Ya Betul Kalau dua itu Pasti Alif Nun Kalau Jama Itu nanti Ada banyak Versi Jama Ada Jama Taksir Ada Jama Muzakar Salim Ada Jama Mohana Salim Tapi kita Belum masuk Ke situ ya Kita Baru Menjelaskan Tentang Satu Dua Dan Tiga Sepuluh Ini Tiga Sampai Sepuluh Maksudnya Jelas Ibu Kenapa Ustaz Tiga Sampai Sepuluh Mungkin Ada pertanyaan Kenapa Kenapa Sebelasnya Balik lagi Karena Kalau Sebelas Itu nanti Balik lagi Ke Mufrod Bahkan Sebelas Sampai Tak terhingga Itu Kembali Kemufrod Itu Memang Kaidahnya Dalam bahasa Kembali Kemufrod Jadi Sebelas Sampai Pokoknya Sampai Miliaran Itu Kembali Kata Itu Kemufrod Jadi Jama Itu Hanya Digunakan Tiga Sampai Sepuluh Dalam Bahasa Itu Begitu Mungkin Berbeda Dengan Bahasa Yang Lain Jelas Berarti Kalau ada Ikhwan Itu Jumlahnya Cuman Sepuluh Doang Bukan Sebelas Sampai Tiga Sampai Sepuluh Kalau Sebelas Nanti Jadi Akun Lagi Cuman Nanti Harokatnya Beda Cuman Nanti Harokatnya Beda Tapi Yang Nomor Sebelas Ini Belum Kita Jelaskan Nanti Aja Jadi Kita Masih Satu Sampai Sepuluh Silah Sebelum Soal Pertanyaan Ya Jadi Kita Masih Satu Sampai Sepuluh Berarti Kita Coba Ini Apa Dengan Benda-benda Yang Ada Dengan Benda-benda Yang Ada Kita Ini Uji Coba Kita Uji Coba Benda-benda Yang Ada Di Sini Dengan Bentuk Jama Dan Tunggal Musana Dan Mufrod Musana Dan Jama Sekarang Misalkan Kalau Satu Buku Kita Tulis Satu Buku Kita Mau Menyebutnya Satu Buku Bagaimana Kitabun Wahid Kitabun Wahidun Jadi Kalau Satu Buku Mau Ditulis Kitabun Aja Atau Ditambahi Wahid Boleh Kitabun Wahidun Ini Satu Kalau Dua Bagaimana Kalau Dua Bagaimana Ibu Ibu Kitabun 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 Dua Kitabun Dua Buku Kalau Tiga Buku Bagaimana Kalau Tiga Buku Dengan Kalimat Tiga Salah Satu Kita Tiga Salah Satu Tiga Buku Buku Salah Satu Kutubin Salah Satu Kutubin Tiga Buku Ini Kalau Kalau Tiga Salah Satu Kutubin Tiga Buku Sekarang Saya tanya Saya tanya Ibu Ini Ibu Yanti Empat Buku Bagaimana Empat Buku Empat Buku Kutubin Kutubin Apa Kutubin Ya Empat Ada Empat Empat Buku Empat Buku Kita Hapus dulu Mungkin Semuanya Arba Atu Arba Arba Atu Arba Atu Kitab Arba Atu Kitab Bukan Arba Atu Kutubin Oh Kutubin Ini Jamai Arba Atu Kutub Ini Kutubin Sekarang Coba Ibu Siti Lima Buku Bagaimana Homsat 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 Kutubin Ya Betul Homsat Kutubin Lima Buku Homsat Homsat Kutubin Ya Lima Buku Ibu Sita Enam Buku Bagaimana Ibu Sita Sitatu Kutubin Sitatu Kutubin Sitatu Kutubin Enam Buku Ibu Reni Tujuh Buku Bagaimana Saba'atu Kutubin Saba'atu Kutubin Tujuh Saba'atu Kutubin Tujuh Buku Nufitriani Delapan Buku Bagaimana Sama'atu Kutubin Sahi Sama'atu Kutubin Sama'atu Kutubin Baik Sekarang Kalau Sembilan Buku Ibu Marni Bagaimana Tis Atu Kutubin Nah Tis Atu Kutubin Sahi Tis Atu Kutubin Kalau Sepuluh Buku Ibu Ini Ibu Ilma Asyaro Kutubin Asyaro Kutubin Sepuluh Buku Sepuluh Buku Nah Ini Contoh Tadi Satu Dua Dan Tiga Sampai Sepuluh Jadi Tiga Tadi Tiga Sudah kita tulis Di awal Atau Boleh kita tulis Lagi Di sini Salah Satu Kutub Sampai Sepuluh Itu Menggunakan Bentuk Jama Kutub Dan ingat Sekali lagi Itu hanya Sampai Sepuluh Terima kasih Buku ada pertanyaan Ini ya Ustaz Biasanya kan Temennya Mu'anas Ini kok Mu'anas sama Mu'zakar ya Kenapa ini Mu'anas Dengan Mu'zakar Kenapa Mu'anas Tidak dengan Mu'anas Terus bagaimana Dengan yang Mu'zakar Apakah Mu'zakar Nanti dengan Mu'zakar Atau bagaimana Ya Nah nanti Kita akan jelaskan Itu di episode Berikutnya Jadi Kita akan jelaskan Itu Di episode Berikutnya Di Apa Pelajaran Berikutnya Hari Jumat Besok Tentang Bagaimana Kaidah Penyebutan Bilangan Dengan Benda Yang ada Di dalam Bahasa Arab Jadi Ibu-ibu Ketika Sudah tahu Ini Nanti Bisa Lebih Ini ya Lebih Muasai Bilangan-bilangan Dari Mulai Satu Sampai Sepuluh Sampai Nanti Sebelas Dan Sampai Seterusnya Nah Dengan Begitu Nanti Ibu-ibu Akan Akan Menemukan Keunikan Terutama Di dalam Al-Quran Jadi Bahasa Arab Al-Quran Itu Unik Termasuk Dalam hal ini Masalah Angka Nanti Kita Akan Dapati Itu Di Seiring Berjalannya Waktu InsyaAllah Ada lagi Pertanyaannya Terakhir Tidak Ada Ibu-ibu Jadi Itu Yang Kita Bisa Bahas Hari ini Menyemukan Maaf Naktim Di Kabar Majlis Subhanak Allahumma Rabbi Wabih Hamdika Shadu Allah Ilaha Ilaha Antas As-Safiru Kahu Atu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam syukur jazak Allah khair wa yakun wa barok Allah